Komiknya yang satu ini, kan tinggal satu nih. Katanya dimirip-miripin sama Dono, almarhum. Kalau Mas Dono, biasanya paling sering dapet cewek-cewek cakep. Nah yang ini, ceweknya cakep beneran. Cuman masalahnya dia itu... Ah, sudah lah. Dia adalah... Mali! Jabret! 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 Iya! Siapa yang digamret? Saya! Saya! Jamret itu Mali! Aduh! Mali! Ciri-cirinya kayak apa? Aduh! Adih! Aduh! 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 Tunggu! 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 Buk. Tunggu! 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 Bang! Tunggu! Tunggu. Tunggu! Malik. Oh... Semangat ya malah nggak? Gila-ila. Tolong sekali. Woi, kita mukulkan apa ini? Aduh! Mana banyak ya? Wah, motor aku tuh. Motor! Motornya pula. Wah, kecewak-kecewak! Adal buntung, kecoa bunting, semut, beranak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam Musmar Ismail Malam ini benar-benar spesial Karena temanya apa? WarCop DKI Sebenarnya gak begitu spesial ya kan Cuma karena menghargai Om Indro aja nih malamnya Tapi gara-gara tema ini Kemarin aku diajak syuting ke Wah gaya syuting ya kan Ke pantai Kalau kayak cocok kayak aku gini kan Kalau ke pantai kan bawaannya Wah bule-bule kan Jadi merinding Soalnya kan dari fisiknya aja Wah rambut aku aja pirang-pirang bekarat gitu Kulit hitam Udah gitu bekeringat buntal pendek Gak kebayang kalau misalnya aku buka baju di pantai Wah aku aja ngeliatnya geli Gak enak Tapi wah Kalau misalnya Kalau tipe-tipe kayak aku gini kan Kecil-kecil macam penjaga pantai Kalau penjaga pantai itu kan badannya berotot Berurat-urat ya kan Kalau aku buka baju bukan berurat Eh kan selulit Gak enak Gak enak Iya Tapi kalau misalnya aku pun didandanin bawa ban Bawa apa itu namanya Pelampung Berdiri-berdiri pantai Kan kesana macam penjaga-penjaga juga Penjaga parkir Gak enak Tapi wah Kita ini bahasnya temanya apa Warkop DKI Dono Kasino Indro Untung gak dibalik jadi Warkop Kasino Dono Indro Jadi kan Warkop KDI Kalau Warkop DKI kan apa Main-mainnya kemana Pasti ke pantai Kalau Warkop KDI beda Main-mainnya kemana Ke pelosok-pelosok Kalau Warkop KDI Kemana lagi Ke desa-desa Ngapain Bikin dangdut show Ini grup lawa apa Dangdut koplo ini Gak kebayang Dono di belakang main gendang Indro di depannya Ini sok-sok binal Gak kebayang Gak kebayang Udah gitu jogetnya Kayak tadi tuh Gini-gini Ini kan tua-tua Tapi masih menggeliat Tahu film Yoko gak Kalau di film Yoko Mungkin inilah yang dinamakan Bocah tua nakal ini Iya kan Tahu ya film Yoko ya Tapi ngomong-ngomong Soal film Warkop Kalau kita sering memperhatikan Pasti ada slogannya Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang Gak kebayang Kalau di Usmar Ismail ini Ada larangan kayak gitu Iya kan Ada Jangan ketawa gitu Dilarang gitu Kan kasihan siapa Komik Tiba-tiba Viko Masa gak tau apa-apa gitu kan Assalamualaikum Orang gak ada yang ketawa Biasaan ketawa Assalamualaikum 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 Gila ya Assalamualaikum 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 Ah kalau misalnya Masuk 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 Ada apa Tapi di dalam adegan Film-film Warkop Itu aneh-aneh adegan Ada yang adegan apa Orang lagi BAB Di atas kali Itu tempat BAB Ini ada tinggi gitu Naikin aja harus melanjat dulu Udah gitu ada adegan Bajai kebut-kebutan Habis itu masuk nyebur Selalu ada kayak gitu Ada yang terbang juga Kayak kalau gak salah Itu selalu ada adegan-adegan Tidak mendidik Kenapa Kalau biasanya Kalau udah nyebur Kan harusnya ditolongin Kalau di film Warkop Bukan ditolongin Malah disyukurin Ini kan gak mendidik Eh kan Syukurin Makan tuh barang gue Kan ada kayak gitu Ini adegan-adegan Tidak mendidik Tapi ngomong-ngomong Toilet ya Kemarin aku waktu Balik ke Medan Ada aturan-aturan Di toilet tuh Yang aku rasa aneh gitu Kalau dilarang merokok Mungkin wajar ya kan Seolah mungkin ada sensornya Ini dilarang Dilarang jongkok Di WC duduk ini Bila kedapatan Denda 100 ribu Ini kemarin sampai aku foto Ini dia Lihat di monitor Hah Nampak Denda 100 ribu Sekarang pertanyaannya Ini gimana Cara kedapatannya gitu Apa jangan-jangan Ada CCTV gitu Di atas Kalau ada CCTV kan Kita seget gitu Ini mau garok-garok Pun seget ya kan Kalau misalnya Di upload ke Youtube Gimana Kan ngeri gitu Atau jangan-jangan Ada yang di atas Sembunyi Tukang ngintip-ngintip aja Mantap Bahaya Atau tiba-tiba Misalnya ada yang jongkok Dia teriak ya kan Atau tiba-tiba ada sensor Yang begitu jongkok Ada yang jongkok Ada yang jongkok Semua Jadi di dalam toilet itu Dalam satu ruangan Ada WC-nya dua biji Satu Ya ini dia fotonya Ada dua gitu Ini maksudnya apa gitu Ini sebelahnya WC jongkok Sebelahnya sana WC rudo Sebelah sana lagi WC tidur ya Cuman gak terfoto Cuman gak terfoto Kalau misalnya Kabel enak Ya kan Bisa pegangan tangan Kalau misalnya gak kabel Itu kan segen-segenan Udah lama bang Capek ya Yaudah gantian aja gitu Kan aneh Aneh-aneh Tapi yang lebih aneh lagi Di film Warcraft itu Selalu ada iringan-iringan musik Yang paling aneh lagu apa Yang itu Wakum-wakum-wakum-wakum Pampeyo Waturun-turun Apa gitu Wakum-wakum Pampeyo Kebiasaan anak muda Dalam pergaulan Masa kini Ya kan Ini apa yang dibilangnya gitu Ini jangan-jangan stand up comedy Indonesia ini Niru-niru kayak gitu lagunya Ya kan Tenanenanenet Nyeh Tenanenanenet Nyeh Enak Jangan-jangan pun Mbak B Yo Mindro Wah kamu hebat malam ini ya Santai Tenang Kayaknya persiapan matang Pokoknya kamu kompor Nyeh Wah Be, ya Bang Radit, wah kamu jago impersonate juga ya. Aku kira cuma Viko aja yang jago gitu. Ya gitu lah Bang, baru tau Bang ya. Ya tapi pokoknya kamu keren lah, overall. Saya BaBe Cabita, terima kasih. BaBe, ada beberapa, gue kok ngerasa agak terlalu simpel di beberapa bagian gitu. Itu bagus banget gitu, karena orang jadi gampang ketawanya. Cuman proses kreatifnya mungkin agak terlalu sederhana gitu. Kalau gue ngeliat di beberapa punch lain. Ya mungkin di putaran kedua bisa diperbaikin. Terima kasih Bang Radit. BaBe, menurut aku kamu mulus, gak ada masalah. Dan speed bagus, gak terlalu cepat juga. Kadang-kadang BaBe kalau mulai emosi speednya agak terlalu cepat. Tapi tadi bagus, dan menurut aku si kompor gas. Terima kasih Om Indro. Selamat malam BaBe. Selamat malam Bang. Kamu malam ini sebagai dono ya? Iya. Tapi rambut kamu kayak giring niji. Badan kamu kayak narji cagur. Muka hancur. Enggak, just kidding, just kidding. Sorry. Oke, saya ada beberapa pertanyaan buat kamu. Kertas itu rata-rata warna apa? Putih. Oke. Awan itu warna apa? Putih. Tisu warna apa? Putih. Sapi minum apa? Minum air. Oh iya, bagus. Berarti kamu bagus. Oke, jadi saya kasih kamu rice cooker. Terima kasih, Bang Jono. Tepuk tangan dengan waktu 6.57. BaBe. Terima kasih. Kecaya. Terima kasih.